Intro Mengolih Lintas Banua, hari ini ratusan pedagang Pasar Bauntung kembali mengikuti sosialisasi rencana relokasi ke Stadion Mini di Jalan R.O. Ulin, Kelurahan Loktabat Selatan yang digelar Pemko Banjir Baru di Gedung Bina Satria belum lama tadi Pemerintah Kota Banjir Baru kembali menggelar sosialisasi rencana relokasi Pasar Bauntung ke Stadion Mini R.O. Ulin, walaupun tidak sealot yang pertama jalannya pertemuan antara pedagang dengan wali kota Nezmi Adani ini berlangsung lebih interaktif Meski masih ada penolakan, wali kota tetap kukuh pada rencana relokasi yang digulirkan sebagai langkah terbaik menata pasar tertua di Banjir Baru tersebut Berdasarkan hasil laporan dinas perindustrian dan perdagangan jumlah pedagang yang telah mendaftar untuk menempati kios baru sudah mencapai 673 orang dan akan ditutup tanggal 26 Desember mendatang sementara jumlah pedagang Pasar Bauntung sekitar seribu orang lebih Ulin melihat ada sesuatu setelah kita membuka pengumuman kita membuka pendaftaran disana kita minta juga kawan-kawan untuk jelasin lah maksud kita jelasin anunya dan saat ini ternyata sudah 573 yang sudah pendaftar dan dokumennya ada lalu kami rekayasa, ya padahal menekan apa yang ditekan-tekan nah hari ini kita menyampaikan menyampaikan kembali progresnya lawan beliau-beliau Alhamdulillah tadi dari tujuh ya responnya ada sekuat penolakan seperti pertama karena memang pertama itu masih belum mendapatkan penjelasan tapi insya Allah kita terus berlanjut kok untuk sosialisasi jadi gini, kami terima undangan dari Pempo Banjarbaru dimana diundangan sebut meminta untuk Kepala Kejasaan Negeri mengundang Kepala Kejasaan Negeri dan kebetulan pada hari ini saya mewakili Kepala Kejasaan Negeri Banjarbaru karena berhahangan ada acara kami diundang di undangannya sendiri selaku narasumber jadi apa yang tadi ditanyakan warga saya jawab berdasarkan dasar hukumnya harus tahu kan kalau kawan-kawan itu kayak bergantung jadi harus ada pemetaan kayak gitu lah Pak iya memang harus seperti itu kenapa ya itu Pak? nah sekarang kita kan mau mereklasi kalau kita mau mereklasi siapa yang mau dipindah kalau kita katal datanya kan seperti itu makanya tahapannya adalah pendaftaran habis itu kita verifikasi kita verifikasi kita lihat oh ini betul nggak pendagang mana bukti yang pendagang oh ada surat oh ada suratnya oh buju kan dipindahkan pendagang nah tahapan semua itu untuk berhati turut berhadir perwakian dari Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru selaku narasumber dalam menjawab pertanyaan pedagang sesuai dasar hukum yang berlaku Ahmad Ramadhani, Banjar TV